Presiden Jokowi Dodo menyinggung aktivitas TikTok Shop yang berdampak negatif pada pelaku usaha mikro kecil menengah. Ia menegaskan TikTok seharusnya fokus sebagai sosial media dan bukan ekonomi media. Hal tersebut dijakak dikatakan oleh Presiden Jokowi Dodo usai meninjau peranganan impresi jalan daerah di Penajap Pasar Utara, Provinsi Kalimantan Timur pada Sabtu 23 September 2023. Menurutnya pemerintah tengah menyusun regulasi untuk memisahkan platform belanja dan media sosial. Payung hukum itu melibatkan sejumlah kementerian terkait. Presiden menyebut terdapat beberapa dampak dari aktivitas e-commerce yang tidak terkendali. Ia melihat saat ini pelaku UMKM hingga aktivitas di pasar mengalami penurunan penjualan. Selama ini TikTok hanya memperoleh izin penyelenggara sistem elektronik dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Presiden Jokowi Dodo disebut telah menyetujui revisi Permendak 50 tentang ketentuan perizinan usaha periklanan. Ini baru disiapkan, itu kan lintas kementerian dan ini memang baru, baru ininya di, apa, di finalisasi di Kementerian Perdagangan. Karena kita tahu itu berefek pada UMKM, pada produksi di usaha kecil, usaha mikro dan juga pada pasar. Pada pasar, di beberapa pasar sudah mulai anjlok menurun ya karena serbuan, apa, mestinya, ini kan dia itu sosial media, bukan ekonomi media gitu. Itu yang baru akan diselesaikan untuk diatur. Akan lebih disiplinkan? Itu yang baru segera diatur. Masih berada posisi regulasinya di Kementerian Perdagangan. Yang lainnya sudah rampung tinggal di Kementerian Perdagangan. Kita tunggu, kita tunggu. Kementerian Perdagangan